Intro Shalom, selamat pagi buat kita semua Selamat pagi buat anak-anak yang ada di rumah Selamat pagi juga buat bapak ibu guru yang pada saat ini ikut beribadah bersama kita pada pagi hari ini Kita mengucap syukur oleh karena kasih dan berkat Tuhan Sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama Walaupun secara online tetapi itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita Mari kita akan memulai ibadah kita dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Dan kita akan menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapak Terima kasih telah menonton! 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 Beri kesempatan bagianmu Dari denganku Beri kesempatan bagianmu Dari denganku Dari denganku Beri kesempatan bagianmu Dari denganku Dari denganku Beri kesempatan bagianmu Dari denganku Bersilas memperlihatkan Tuhan Bersilas memperlihatkan Tuhan Mari kita berdoa Segala puji dan syukur Tuhan Kami panjatkan di hadapan hadiratmu Terima kasih untuk hari yang indah ini Pada saat ini Tuhan Kami datang berkumpul bersama-sama Untuk memuji dan memperlihatkan namamu Walaupun kami laksanakan secara online Tetapi itu tidak akan mengurangi Rasa syukur kami Rasa sukacita kami kepada kami Bapak dan kerjaan surga Pada saat pemikiran yang kumemberkati Ibadah kami dari awal Pertengahan hingga berakhir di ibadah kami Ini doa kami Tuhan Dan namamu kami sudah berdoa Amin Kita menganggap satu pujian lagi Yang mengatakan Tuhan Yesus baik Terima kasih 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 sekali lagi kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami kami bersyukur akan kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami kami boleh bangun, kami boleh belajar kami boleh makan, kami boleh diberkati begitu banyak berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami kami bersyukur akan hal itu Tuhan pada pagi hari ini kami sama-sama mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami kami tahu Tuhan bangsa kami sedang berjuang melawan virus corona kami mau berdoa untuk setiap pemerintah dari presiden, menteri bahkan sampai ke tingkat kabupaten, kota Tuhan sendiri yang boleh terus menolong memberikan mereka hikmat agar setiap keputusan boleh yang terbaik dan kami mau berdoa juga untuk masyarakat biar masyarakat boleh tatat dan patuh terhadap setiap keputusan yang pemerintah lakukan Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap nakres yang bekerja menjadi orang di garis depan ada beberapa orang tua kami yang bekerja menjadi seorang perawat menjadi seorang dokter Tuhan sendiri yang boleh melindungi mereka memberikan mereka sukacita di tengah kelelahan, di tengah frustasi melayani orang-orang yang begitu banyak setiap harinya tapi biar ceritanya sukacita dari Tuhan boleh memenuhi kehidupan hati dari setiap nakres dan dokter yang ada Tuhan kami teringat juga untuk orang tua kami yang hari ini sampai hari ini masih bekerja berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan kami rindu Tuhan Tuhan sendiri boleh melindungi orang tua kami dari virus corona dan kami juga berdoa mungkin bagi kami ada orang tua yang harus dirumahkan berpikir bagaimana untuk mendapatkan uang Tuhan sendiri yang boleh memberikan jalan keluar sehingga orang tua kami boleh mendapatkan uang untuk bisa menghidupi kami terima kasih Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk sekolah kristian kalam kudus biar setiap guru-guru yang mengajar kami boleh diberikan kekuatan boleh diberikan sukacita juga ketika mengajar secara online kami berdoa untuk setiap beberapa guru yang sedang lemah tubuh yang boleh memberikan kesembuhan Tuhan kami berdoa menyerahkan seluruh apa yang menjadi pergumulan kami apa yang menjadi kerinduan kami kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di luar apa yang kami minta tapi Tuhan berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima setiap apa yang menjadi jawaban dari Tuhan terima kasih Tuhan ini doa kami kami mau menutup doa ini dengan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam kecobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kita akan mengucapkan ayat tafalan kita pada hari ini ayat tafalan kita pada hari ini terambil dari kejadian pasal 22 ayat yang ke 17 kita akan baca sejarah bersama-sama kejadian pasal 22 ayat yang ke 17 maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dipersilakan our English Bible verse from Genesis chapter 22 verse 17 that I will certainly give you my blessing and your seed will be increased like the stars of heaven and the sand by the seaside and the sand by the seaside your seed will take the land of those who are against them once again Genesis chapter 22 verse 17 that I will certainly give you my blessing And your seed will be increased Like the stars of heaven and the sun by the seaside Your seed will take the land of those who are against them Thank you Kita akan membaca ayat hafalan dalam bahasa Mandarin Anak-anak ikut lause ya 撞世纪第22章第17节 论福我彼此大福给你 论子孙我比较你的子孙多起来 如同天上的星还变得沙 你只顺比较至九地的城门 Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Engkau lah kekuatan Kekau lah kekuatan Tumpah hari menangku Saat bayangin menangku Aku tak akan menangku Aku tak akan menangku Sekarang semangku Sejauh hari menangku Mulai kubungi Menghidupku bersama kasihku Menghidupku 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 Sejauh hari menangku Dalam kubungi Menghidupku bersama kasihku Menghidupku Apalagi menangku Menghidupku Menghidupku Sejauh hari menangku Berkini hati-hati Dari ku Dari ku Besu Sejauh lagi Dari ku Berkini Bersama Masa Tuhan Tuhan Kepatanku Disuruh Hacitanku Ya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur Buat hari ini Tuhan Kami masih diberikan kesempatan Untuk ada sebagaimana ada itu semua Karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa Dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan kami akan Membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Mampukan kami untuk memahami Akan firmanmu Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Shalom selamat pagi anak-anak Di sini teacher sangat senang sekali Masih diberikan kesempatan Untuk melayani anak-anak Untuk ibadah KKCF saat ini Kita akan membaca Membaca firman Tuhan Sebelumnya Anak-anak silahkan ambillah kitabnya Dan kita akan membaca sama-sama Dari kitab keluaran Pasal yang pertama Dari kitab keluaran pasal yang pertama Ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-20 Teacher akan bacakan Raja Mesir juga Memerintahkan kepada bidan-bidan Yang menolong perempuan Ibrani Seorang bernama Sifra Dan yang lain bernama Pua Katanya Apabila kamu menolong perempuan Ibrani Pada waktu bersalin Kamu harus memperhatikan Waktu anak itu lahir Jika anak laki-laki Kamu harus membunuhnya Tetapi jika anak perempuan Bolehlah ia hidup Tetapi bidan-bidan itu Takut akan Allah Dan tidak melakukan Seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu Dan bertanya kepada mereka Mengapakah kamu Berbuat demikian Membiarkan hidup bayi-bayi itu Jawab bidan-bidan itu Kepada Firaun Sebab perempuan Ibrani Tidak sama dengan perempuan Mesir Melainkan mereka kuat Sebelum bidan datang Mereka telah bersalin Maka Allah berbuat baik Kepada bidan-bidan itu Bertambah banyaklah bangsa itu Dan sangat berlipat ganda Ya Amin firman Tuhan Nah Apa yang terlintas Dalam pikiran anak-anak Ketika mendengar kata Memelihara Mendengar kata Memelihara Nah Apa yang Anak-anak pikirkan Ketika mendengar kata Memelihara ini Ya Memelihara itu Sama artinya Menjaga dan Merawat dengan baik Ya Menjaga dan Merawat dengan baik Nah Pastinya Anak-anak semua ya Pasti ada hewan peliharaan Atau Tanaman yang Ditanam di sekitar rumah Ya Entah itu Mungkin Bunga Cabai Atau tomat Atau sebagainya Ya Nah Nah Kira-kira Anak-anak Apa yang harus kita lakukan Terhadap Hewan atau tanaman Yang kita pelihara Agar bisa Bertumbuh dengan baik Apa yang harus kita lakukan Ya Nah Kalau misalnya tanaman Ya Apakah kita siram dengan air panas Atau siram dengan air dingin Atau Atau kita memberi pupuk Atau tanah yang baik Agar Nanti Boleh bertumbuh dengan baik Boleh memiliki buah yang baik Ya Nah Kalau misalnya hewan Ya Apakah kita memberikan makan Sekali seminggu Atau dua kali seminggu Atau dua sampai tiga kali sehari Atau apa yang harus kita lakukan Nah Tentunya kita memberikan Pemeliharaan Atau Perawatan yang terbaik Agar Tumbuhnya baik Ya Bisa berkembang Dan bertambah banyak Namun Sering dan tak jarang Ya Ketika kita mempunyai Hewan peliharaan Atau tanaman Yang kita tanam Seringkali kita Tidak memperhatikan Ya Tidak memperhatikan Supaya Boleh bertumbuh dengan baik Ya Kita tidak memberikan Perawatan yang baik Terhadap tanaman Dan hewan yang kita Pelihara Nah Dalam Kitab keluarannya Disini kita akan belajar Tentang Tuhan Allah Memelihara Ya Jadi tema kita saat ini Yaitu Tuhan Allah Memelihara Ya Nah Di dalam Bacaan kita tadi Ya Yaitu dimana Orang Israel Yang ditindas di Mesir Ya Orang Israel Yang ditindas di Mesir Oleh Seorang Raja Mesir Yang memerintahkan Kepada bidan-bidan Untuk Membunuh Bayi laki-laki Yang dilahirkan oleh Perempuan Ibrani Ya Nah pertanyaannya Kenapa Orang Israel Ditindas Dan Kenapa Bayi-bayi Laki-laki itu Akan dibunuh Oleh Raja Mesir Ya Karena Orang Israel Itu jumlahnya Sangat banyak Ya Jumlahnya Sangat banyak Dan Raja Mesir Takut Ketika Suatu saat Nanti ada Perang Ya Ada perang Dan Orang Israel Yang akan Menang Karena jumlahnya Yang sangat Banyak Jadi Raja Mesir Takut Makanya Raja Mesir Memerintahkan Kepada Bidan-bidan Untuk Membunuh Bayi laki-laki Yang dilahirkan oleh Perempuan Ibrani Ya Waduh Kejam sekali Raja Mesir ini Ya Tetapi Apa yang dilakukan Oleh Para bidan-bidan tersebut Ya Mereka Tidak melakukan Apa yang Raja Mesir Perintahkan Kepada Mereka Karena Mereka Tau bahwa Tindakan Membunuh Itu adalah Tindakan Yang Salah Ya Tindakan Yang Salah Dan Mereka Lebih takut Kepada Tuhan Mereka Lebih takut Kepada Tuhan Sehingga Membiarkan Bayi laki-laki Itu Untuk Tetap Hidup Ya Nah Kalau kita Membunuh Kalau kita Membunuh Takut Enggak Ya Takut Dosa Enggak Ya Sudah Pasti Dosa Teacher Ya Nah Dan Tuhan Tidak Suka Tentang Hal Itu Tuhan Tidak Suka Tentang Hal Itu Tuhan Tidak Ingin Kita Sebagai Anak-anak Melakukan Hal Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Nah Bagaimana Kita Yakini Bagaimana Kita Yakini Pemeliharaan Tuhan Dalam Hidup Kita Ketika Kita Mengalami Situasi Yang Tidak Baik Seperti Yang Dihadapi Oleh Orang-orang Israel Di Mesir Bagaimana Kita Meyakini Pemeliharaan Tuhan Bahwa Tuhan Itu Senantiasa Selalu Hadir Dalam Kehidupan Kita Nah Yang Pertama Ingat Janji Firman Tuhan Bahwa Dia Adalah Tuhan Yang Setia Dia Adalah Tuhan Yang Poduli Yang Sangat Poduli Dan Berkuasa Memelihara Hidup Kita Janji Tuhan Itu Ia Dan Amin Nah Tuhan Selalu Menolong Dan Menjaga Atau Memelihara Kehidupan Kita Bahkan Rambut Sehelai Pun Rambut Sehelai Pun Itu Tidak Akan Jatuh Tanpa Seizin Tuhan Tanpa Seizin Tuhan Nah Kita Lihat Di Udara Burung Burung Ya Mereka Tidak Menanam Mereka Tidak Menanam Tetapi Tuhan Tetap Pelihara Karena Kasih Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Terhadap Ciptaannya Apalagi Kita Sebagai Manusia Sebagai Ciptaan Yang Sangat Unik Yang Sangat Luar Biasa Di Hadapan Tuhan Nah Meskipun Musim Berganti Musim Hujan Musim Kemana Atau Musim Apapun Itu Tuhan Selalu Menjaga Dan Memelihara Hidup Kita Bahkan Ketika Kita Hidup Dan Mengalami Hal Yang Tidak Baik Atau Masalah Yang Berat Sekalipun Percaya Bahwa Kasih Tuhan Tetap Abadi Atau Tidak Berkesudahan Kasih Tuhan Itu Selalu Ada Dalam Hidup Kita Seperti Dalam Bacaan Ayat Hafalan Kita Yang Terdapat Dari Kitab Kejadian 22 Ayat 17 Kita Bisa Lihat Bagaimana Tuhan Memelihara Umatnya Dia Menggenapi Janji Firmannya Yang telah Dinyatakan Kepada Nenek Moyang Israel Yaitu Abraham Bahwa Keturunannya Kelat Akan Seperti Bintang Di Langit Dan Seperti Pasir Yang Ada Di Laut Yang Jumlahnya Sangat Banyak Jadi Tuhan Akan Memberkati Keturunannya Supaya Mereka Bertambah Banyak Dan Yang Kedua Yang Harus Kita Yakini Bahwa Janji Tuhan Dan Penyataan Tuhan Selalu Nyata Dalam Kehidupan Kita Yaitu Kita Ingat Pengalaman Pribadi Yang Sudah Kita Lewati Dimana Mungkin Beberapa Hari Lalu Atau Selama Kita Hidup Kita Sudah Mengalami Banyak Kerintangan Banyak Masalah Tetapi Kita Lihat Bagaimana Tuhan Pernah Bertindak Menyelamatkan Kita Atau Menyelesaikan Masalah Kita Kita Ada Sampai Saat Ini Pasti Kita Sudah Melalui Banyak Kerintangan Hidup Mungkin Ada Yang Bukunya Sudah Habis Pakaian Yang Sudah Kusang Mungkin Sepatunya Yang Sudah Robek Tetapi Mama Belum Ada Uang Jangan Takut Jangan Takut Tetapi Harus Tetap Berdoa Kepada Tuhan Berdoa Berdoa Karena Tuhan Senantiasa Selalu Hadir Dalam Kehidupan Selalu Menyelesaikan Persoalan Yang Kita Hadapi Tetapi Apakah Tuhan Membiarkan Anak-anak Dalam Situasi Yang Seperti Itu Untuk Selama-lamanya Tentu Tidak Tetapi Tuhan Menyelesaikan Masalah Dan Menolong Kita Mungkin Ada Yang Langsung Dapat Sepatu Baru Buku Baru Dan Sebagainya Tetapi Ingat Bahwa Itu Semua Adalah Pemeliharaan Dan Kasih Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Dalam Kehidupan Kita Sekarang Kita Hidup Dalam Masa Pandemi COVID-19 Apakah Anak-anak Saat Ini Sedang Dikuasai Oleh Kekuatiran Ketakutan Terhadap Pandemi Ini Pasti Takut Ya Teacher Juga Disini Mengalami Hal Yang Sama Yang Anak-anak Rasakan Sebagai Manusia Kita Pasti Takut Dan Khawatir Tentang Hal Itu Namun Kita Perlu Melihat Ke Belakang Perlu Melihat Ke Belakang Apa Yang Sudah Kita Lewati Sepanjang Hidup Kita Banyak Rintangan Banyak Masalah Yang Kita Hadapi Tetapi Tuhan Memelihara Kita Tuhan Tetap Memelihara Menjaga Kita Tuhan Memelihara Kita Mulai Dari Kita Dalam Kandungan Melewati Banyak Kerintangan Kita Melihat Karyanya Dalam Kehidupan Kita Nah Namun Kita Perlu Melihat Kedepan Kita Perlu Melihat Kedepan Kemasa Depan Kita Yang Akan Kita Jalani Janji Kemenangan Dan Makota Kemuliaan Kita Berjalallah Hari Ini Dengan Percaya Penuh Bahwa Tuhan Beserta Kita Senantiasa Dan Selalu Mengiringi Setiap Langkah Kehidupan Kita Jadi Kemanapun Kita Pergi Apapun Masalah Kita Dalam Kondisi Apapun Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Selalu Ada Tuhan Selalu Hadir Tuhan Selalu Ada Sebagai Penolong Yang Akan Memelihara Hidup Kita Tuhan Tidak Membiarkan Kita Dalam Masalah Tuhan Tidak Membiarkan Kita Larut Dalam Masalah Dalam Kesedihan Tetapi Tuhan Akan Menyelamatkan Menyelesaikan Masalah Kita Tuhan Akan Selalu Menolong Dan Memelihara Hidup Kita Amin Firman Tuhan Kita Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Buat Firman Di Pagi Yang Indah Ini Tuhan Engkau Masih Izinkan Kami Untuk Mendengarkan Firman Yang Mengingatkan Kami Tuhan Bahwa Kami Tidak Perlu Takut Kami Tidak Perlu Khawatir Karena Kami Mempunyai Tuhan Yang Sangat Luar Biasa Tuhan Yang Sangat Peduli Tuhan Yang Sangat Setia Menjaga Dan Memelihara Hidup Kami Kami Bersyukur Tuhan Buat Kasih Setia Yang Senantiasa Kami Rasakan Dalam Kehidupan Kami Bapak Diserga Ampunnya Salah Dan Kesalahan Kami Ini Tuhan Inilah Doa Dan Permohanan Kami Yang Kami Bawa Di Dalam Anak Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Tiba Saatnya Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Hari Ini Untuk Itu Saya Mengundang Kita Semua Untuk Bangkit Berdiri Dan Menyanyikan Lagu Doxology Contemporary Naman Bukim Guna Duk Duk Guna Sari Duk 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 Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun, kami boleh belajar, kami boleh makan, kami boleh diberkati. Begitu banyak berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan hal itu. Tuhan pada pagi hari ini kami sama-sama mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bangsa kami sedang berjuang melawan virus corona. Kami mau berdoa untuk setiap pemerintah dari Presiden, Menteri, bahkan sampai ke tingkat kabupaten, kota. Tuhan sendiri yang boleh terus menolong memberikan mereka hikmat agar setiap keputusan boleh yang terbaik. Dan kami mau berdoa juga untuk masyarakat, biar masyarakat boleh takat dan patuh terhadap setiap keputusan yang pemerintah lakukan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap nakres yang bekerja menjadi orang di garis depan. Ada beberapa orang tua kami yang bekerja menjadi seorang perawat, menjadi seorang dokter. Tuhan sendiri yang boleh melindungi mereka, memberikan mereka sukacita di tengah kelelahan, di tengah frustrasi, melayani orang-orang yang begitu banyak setiap harinya. Tapi biar ceritanya sukacita dari Tuhan boleh memenuhi kehidupan, hati dari setiap nakres dan dokter yang ada. Tuhan kami teringat juga untuk orang tua kami yang hari ini sampai hari ini masih bekerja. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan sendiri boleh melindungi orang tua kami dari virus corona. Dan kami juga berdoa mungkin bagi kami ada orang tua yang harus dirumahkan, berpikir bagaimana untuk mendapatkan uang. Tuhan sendiri yang boleh memberikan jalan keluar sehingga orang tua kami boleh mendapatkan uang untuk bisa menghidupi kami. Terima kasih Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalim Kudus. Biar setiap guru-guru yang mengajar kami boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan sukacita juga ketika mengajar secara online. Kami berdoa untuk setiap beberapa guru yang sedang lemah tubuh, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan. Tuhan kami berdoa menyerahkan seluruh apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di luar apa yang kami minta. Tapi Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima setiap apa yang menjadi jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kami mau menutup doa ini dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!